Hai rekan-rekan, seni tertinggi guru adalah membangkitkan kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Grafik simpangan waktu biasa digunakan untuk menyajikan data dari gerak harmonik sederhana. Melalui grafik ini, kita diminta untuk menemukan nilai periode getaran. Bagi kamu yang masih bingung tentang periode, bahwa periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Gerak harmonik di sisi kiri memiliki periode sebesar satu detik. Gerak harmonik di sisi kanan memiliki periode sebesar tiga detik. Ternyata, semakin besar nilai periode maka gerakan getaran semakin lambat. Ini berkebalikan dengan nilai frekuensi. Kembali pada grafik simpangan waktu. Kita akan menganalisa grafik ini dengan lebih detail. Ternyata pada saat T sama dengan 0 detik, nilai simpangan tidak sama dengan 0. Kita harus memperhatikan definisi dari satu getaran itu sendiri. Satu getaran itu terdiri dari tiga simpul dan dua perut. Mungkin kamu di sekolahmu menyebut perut sebagai bukit atau lembah. Jadi kita akan mencuplik bagian grafik yang memiliki tiga simpul dan dua perut. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk membentuk kurva dalam cuplikan itu. Kurva itu memiliki dua titik ujung. Titik ujung satu, T satu adalah satu detik. Titik ujung dua, T dua adalah tiga detik. Karena periode merupakan selang waktu, maka periode merupakan selisih dari kedua waktu itu. T kapital sama dengan T dua minus T satu. Tiga minus satu, atau dua detik. Inilah periode dari gerak harmonik sederhana. Selamat belajar semuanya. Selamat menikmati.